Kamu nyari SUV bermesin diesel yang harganya ramah di kantong? Nih, ada Chevrolet Captiva Diesel tahun 2009 bertransmisi otomatis. Kenapa ramah di kantong? Karena sekarang SUV bermesin diesel yang bertenaga ini bisa kamu bawa pulang cukup dengan 100 juta rupiah aja lho. Gak cuma harganya yang relatif terjangka untuk ukuran SUV diesel. Mesinnya juga gak perlu diragukan lagi. Kapasitas mesinnya termasuk yang terkecil di kelasnya. Tetapi mesin DUHC Common Rail Direct Injection 2000cc yang dibekali variabel geometri turbo dengan intercooler ini sanggup menghasilkan tenaga 163 PS dengan torsi puncak 360 Nm. Sebagai perbandingan, Toyota Fortuner aja yang bermesin diesel 2400cc tenaganya gak sampai 150 PS lho. Walaupun udah cukup lawas, tapi desainnya masih gagah kok. Apalagi interiornya, yang nyaman banget. Mobil ini punya 3 baris kursi yang bisa direbahkan untuk bagasi yang lebih luas. Kursi baris keduanya lega dan ada sandaran tangan. Desain interiornya sederhana dan praktis. Ketunit indas memang belum layar sentuh, tapi ada audio steering switch. Menariknya, ada panel indikator AC digital, kompas, hingga jam digital juga nih. Gimana? Menarik kan? Aku udah coba... Room